All right, all right, all right Assalamualaikum guys Tadi saya baru berbincang-bincang dengan guru saya ya Kenapa saya katakan guru? Karena saya banyak ilmu dari beliau Beliau yang pasti banyak ilmu Jadi kita berdoa pada orang-orang yang lebih pintar dari kita Kita gak boleh egois, gak boleh aku-aku Karena di atas langit ada langit lanjut Jadi begitu guys Jadi belajar pada orang-orang yang lebih pintar Dia berkata gini guys Kalau kita mau bersedekah Mau memberi kepada orang lain Jangan kau kasih orang yang kaya raya Atau uang orang tersebut Contoh ada 1 miliar nih Kamu kasih 1 juta Wah uang itu kayaknya gak berarti sekali Tapi kalau kamu memberi sedekah Kepada orang-orang yang lapar Dan membutuhkan sekali Waduh 10 ribu aja terasa dia nikmat sekali guys Dan orang tersebut Pasti akan berkata seperti ini Bu Hina Atau mendoakan Ya bang terima kasih abangnya Saya doakan abang panjang umur Saya doakan abang banyak rezeki Mau tau guys Ini bukan dongeng Ini bukan cerita misilai Bukan cerita Hollywood atau Bollywood Ini kisah nyata Di jaman Nabi Ibrahim Sahabatnya Nabi Ibrahim Mau meninggal besok Di film mereka di Israel Ya kan Hapi-hapi yang diperbuat oleh Sahabatnya Nabi Ibrahim Dia sedekah guys Sedekah Kepada anak-anak yatim piatu Sedangkan besok Meninggal dunia Akhirnya Allah sebenarnya Wattala melihat perbuatannya Tidak jadi meninggal Adil merik dan nikah Umurnya sampai 70 tahun Jadi Sedekah Dan doa Dan jikir Itu adalah Obat kamu Ya Supaya kamu selamat di dunia Dan selamat di akhirat Terima kasih guys Wassalamualaikum Terima kasih